Intro Calon jemaah haji tahun 2020 harus bersambar menenggu keberangkatan tahun depan Akibat pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Arab Saudi Membuat tertundanya semua aktivitas yang berhubungan dengan berkumpulnya masa dalam jumlah banyak Salah satunya ibadah haji dan umroh Dikarenakan pemerintah Arab Saudi menghentikan kedatangan jemaah haji dan umroh di tahun ini Pemerintah pusat melalui menteri agama mengumumkan ditundanya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di tahun 2020 Hal ini membuat kecewa bagi sebagian calon jemaah haji yang rencananya akan berangkat tahun ini Tak terkecuali calon jemaah haji dan umroh yang ada di kota Tarakan Kepala kantor Kementerian Agama Kota Tarakan Haji Muhammad Sabrah menuturkan Pihak Kementerian Agama Kota Tarakan hanya mengikuti instruksi dari Menteri Agama Yang tertuang dalam surat keputusan Menteri Agama RI nomor 494 tahun 2020 Dan sesuai dengan kajian yang matang Haji Muhammad Sabrah juga berestimasi Kemungkinan jemaah haji tahun 2020 ditiadakan Mengingat waktu yang sudah tidak memungkinkan untuk persiapan akomodasi keberangkatan Berkaitan dengan pembatalan Pembatalan pemberangkatan jemaah haji Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 1441 Dari Tarakan ini mengikut saja Sesuai dengan keputusan Menteri Agama Indonesia Dan itu pemerintah juga sudah memutuskan itu dengan kajian-kajian yang sangat matang Sedangkan kalau seandainya Seandainya nih ya mendadak ada pengumuman dari pemerintah Arab Saudi bahwa haji dibuka Itu juga waktunya sangat melepet Untuk mengurus akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi sana Karena kemarin pada pertengahan Maret Itu pemerintah Arab Saudi meminta kepada seluruh negara yang mengirim jemaah hajinya ke Arab Saudi Itu menunda pembayaran, kontrak, dan sebagainya Akomodasi, konsumsi, dan transportasi Nah sedangkan itu kan kita paling banyak sedunia untuk jemaah hajinya Dan Indonesia itu hotel yang dibutuhkan sekitar 300-an lebih Hotel yang dibutuhkan untuk 500 kloter Salah satu pengusaha travel haji dan umroh yang ada di kota Tarakan Haji Wahidah meminta calon jemaah bersabar dalam menghadapi penundaan ini Mengingat penundaan dilakukan demi kebaikan bersama Haji Wahidah juga meminta maaf kepada 200 calon jemaah umroh Yang sudah mendaftar lewat usaha travel umroh miliknya Dirinya juga meminta doa dari calon jemaah agar dapat berangkat umroh di tahun mendatang Kita buat jemaah yang ada di Tarakan, sekaltara juga Sekaltara mohon kesabaran Mohon ya yang penting kita semuanya sehat Kita harus menerima ya insya Allah Semoga di jemaah Allah kita bisa berangkat haji di 2021 Alhamdulillah kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena Alhamdulillah kami juga mempunyai jemaah disini kurang lebih 30 yang ada di Tarakan untuk berangkat tahun ini Ini masalah umroh saya juga Saya mohon maaf kepada semua jemaah yang ada di Tarakan kurang lebih 200 ya Yang mau kita berangkatkan kemarin tanggal 16 bulan April Tapi adanya seperti ini corona jadi akhirnya kami tidak bisa berangkat Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV